Gandeng Tadi Globlomnya sudah kita gandeng Oke teman-teman Hari ini saya akan Menggandeng lagi nih kemarin Digandeng sama Adias Nah sekarang saya gantian Jaraknya pun kita tambah sekitar Berapa ya 5 meteran eh 10 lah Antara 10 meteran Teman-teman jadi Totalnya Kurang lebih 50 meter Nih teman-teman 1 bentar dulu 1 2 Eh gak nyampe 30 meter Teman-teman karena ini ada Merpati yang sangat masih Mudah sekali yaitu Si Bumerang Yuk rampok Ini gimana kalau kita tambah jarak itu Semakin jos enggak gitu 2 Oke kita lakukan peregangan otot dulu Kalau Adias tuh Enggak peregangan otot Malah naik turun naik turun naik turun Gak jelas Oke Kayak gini caranya Tuh Biar apa Biar giring terus Untung pakai jamu hebat Walaupun salah Ngelatih Arogan Ugal-ugalan Aduh ini pengen bertelur Yang ini mau bertelur nih Ini mungkin Terakhir ini Dalam artian Kita pulang latihan itu Ini rusakan Lupa mau dibenerin tuh Lepas aja Besok ini kemungkinan Eh pulang Pulang dari sini Kemungkinan Bertelur Kata Adias Oke cukup Ini yang Menang terus teman-teman Juara 1 terus Ini juara berapa Ini juara 2 Iya ini juara 2 Tuh Padahal ini Sudah jauh ya Kembali lagi ke jarak teman-teman Jadi jaraknya terlalu dekat Mungkin Ya belum keluar nih Jadi kalau jarak dekat itu Belum tentu ya teman-teman Nanti penentuannya itu Kalau sudah Bener-bener jauh Kayak jarak sprint Itu baru kelihatan Dia sprintnya bagus enggak Kalau sekarang mah Hanya uji coba aja Oke Nah ini nih Kita Fokus ngelatih Yang ini nih Ini namanya siapa tuh Bumerang Ya Tuh Jadi gak bisa jauh-jauh dulu Sama ini juga masih piyikan teman-teman Si poswan itu Masih sangat terlalu muda Cuman gila mentalnya Bener-bener Kayak Arya Gading Tempel rapet Pukul teman-teman Tempel rapet Pukul ngusir ya Ketika masuk ke betinanya Mengacau Jadi gimana ya Mengacaukan lawan Mengicu Apa sih deh Ya pokoknya kayak gitu Ya Apa ya Mengganggu Mengganggu teman-teman Mengganggu Lawan ketika mau masuk ke betina Kita log dulu Tipis-tipis Disini ya Disitu tuh Yang kemarin ini Nerbangin tuh Ada pohon kecil disitu Oke Boswane pengen bertelur Udah deket Oke Nggak sia-sia Ternak Lihat dia Hasilnya Joss Yuk Serbet-serbet Teman-teman Kalau merepatinya Mau kayak gini Pakai jamu Hebat Nah Sekarang baru kita Terbang jauh Err Err Kok ke atas Men Err Err Uh Nampak Enak Hebat Nggak apa-apa Ini mau nelur Pulang dari sini Juga nelur Pada nabrak dada Gak apa-apa ha eee 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 eh Wadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad disitu kena rumput ada eh tukang itu kena rumput Iya Arararara Arararararararara air 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 candi jengking ah burungnya air 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 rrrr rrrr gandeng tadi loblomnya sudah kita gandeng Jauh Jauh Kosuan Ya Putra petir kiri Kiri adias Ini putra petir Ininya Bumerang Salah dia Ya kalah Posuan Ini rampok Eh Rere Rere Wih Kalah Rampok Ah Iya Rampok kalah Akhirnya Rere Rere Us Nutup Ini emang Nutup Si Posuan Nutup Jalan Sama Salah Salah betina Ulang dah Rere 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 Wah Kucing itu Adulah Dokumen temen-temen nah gimana tadi temen-temen pas saya gandeng-gandeng tuh ya yang di terakhir sayang kondisinya sampai terlalu gelap nih temen-temen Nah untuk juara yang pertama ini temen-temen nah ini walaupun merpati muda gila ini karakternya udah kelihatannya setar bagus di tengah juga bagus terus finishing atau landing ke betina juga dia nutup pergelak pergerakan lawannya temen-temen nih yang ini udah mirip kayak bapaknya bapaknya kayak gitu temen-temen cuman bapaknya agak nakal ya ini saya belum tahu nih nanti kalau jauhnya nih temen-temen bapaknya kalau jauhnya itu ngeber temen-temen jadi ngejer musuh jadi hampir kalah semua ya kalah telak dengan si poswan ini mirip bapaknya nih lupa waris tuh buat yang sudah memiliki kakaknya ini ya si gobet rawat baik-baik temen-temen ya jaga gobet yang kakaknya ini tuh yang sudah pindah kandang tuh ini kan kakaknya udah pindah kandang tuh itu saya lepas juga karena nggak suka warnanya ini juga sama saya kurang suka dengan warnanya cuman karakternya bagus mirip sekali sama bapaknya atau si Prabu temen-temen mantep nih padang merpati masih muda temen-temen nah ini merpati yang sudah ibaratnya kawakan saja jarak seperinya itu kalah ya tuh tuh mungkin kalah terah ini si butra petir ya kalah temen-temen tapi dia mampu mengalahkan yang lainnya kayak rampok tumbang terus bumerang juga tumbang ke masuk juga ini baik nah ini kabar gembiranya nih ada peningkatan nih temen-temen untuk si bumerang ya yang dulunya dulu bukan dulu ya kemarin kemarin itu masih kalah sama si rampok nah hari ini terakhir giringan mampu mengalahkan rampok dengan sempurna ini untuk karakternya sudah kebaca temen-temen udah mirip raja pukul cuman disini ada poin plusnya masuknya itu sangat kencang dan cepet ya temen-temen dia bisa ngambil atau mencuri musuh ya walaupun dia nanti tracknya tuh ketika track bareng dia mampu dengan cepat lossnya itu berarti shootnya itu kencang banget cos nah kalau yang ini kalau si raja pukulan dia tidak memiliki tembak dia kebanyakan raja pukul kalau nggak ninggal dia track gandeng itu kebanyakan kalahnya temen-temen namun ini cucunya tuh track gandeng tapi dia itu mampu eh apa ibaratnya meng clear ya mengalahkan musuhnya dengan track track sama ya terus lurus dia mampu mengalahkan si kayak rampok terus juga ini putra petir juga sempat kalah cuman dia harusnya kan kalau pertarungan kan udah kalah di awal jadi ya itu hanya untuk uji coba nah ketika lawan dengan si poswan itu tracknya dari ujung pas lepas sama di tengah juga sama nah pas di akhir ketika ini mau nyuri ya nyuri shoot eh si ininya kalau temen-temen bisa perhatikan di kamera tuh ya si poswan dia menutup jalannya ini sehingga agak kaget digendak bukan jadi bukan langsung tapi digeser nggak boleh nih nempel ke betina nah itu karakter bapaknya temen-temen bapaknya ini nih emang kayak gitu jadi dia itu tarung ya kalau bapaknya nih bapaknya kan udah satu kilo tarung terus dia uber terus dia walaupun di belakang dia pasti akan ngejer temen-temen di depan pun dia akan mencari musuh terus diuber kemana pun akan pergi sampai kalau bapaknya itu sampai ke betina temen-temen jadi nggak boleh ada di depan jadi kalau ketika musuhnya di depan itu pasti diuber beda kayak raja pukul kalau raja pukul karakternya terbang di atas terus di pertengahan jalan si raja pukul itu tarung temen-temen dia di atas ya naik dulu ke atas terus mukul-mukul terus keprok-keprok-keprok-keprok-keprok nah setelah itu dia langsung turun meninggalkan musuhnya kalau si ini bapaknya ini ya si Prabu dia nggak pukul terus sampai ke betina alhasil ininya pun sama cuman disananya nggak mukul temen-temen hanya disini tuh mempet ya ketika mau finishing itu dia ganggu lawan untuk anaknya nah untuk ini udah kelihatan nih bagus nih pengambilannya rapih temen-temen untuk finishingnya itu suitnya kenceng banget dia bisa nyuri suit ya untuk si cucunya raja pukul nah kalau ini si rampok udah ini mah kalah telak ini susah temen-temen ini burung pasar ini mau jauh mau deket pun sama dikira saya tuh semakin jauh semakin bagus mungkin ya karena terahnya juga nggak jelas ini merpati pasar temen-temen udah nggak ada harapan paling eh lawan-lawan burung pasar juga ini harusnya tapi untuk ak kemampuan bagus lah ini ke gaya terbangnya juga bagus ngelangkah panjang ini suitnya juga harusnya rapi tapi nggak tahu sekarang ini ngawur temen-temen jadi agak ngedong apa sih ya ngejengat lah agak ngebalik ya seperti itu nah oke temen-temen mungkin segitu saja ya kita tes gandeng-gandeng temen-temen bisa ambil kesimpulan dan sendiri ya dan sendiri ya dan sendiri ya